Menuju pemilu 2024, DPW Partai Nasdem Provinsi Jambi resmi mendaftarkan 55 orang bakal calon legislatif ke KPU Provinsi Jambi. Kedatangan Partai Nasdem Besutan Surya Paloh ini dipimpin langsung oleh Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Jambi, Syarif Asa, diiringi dengan hadroh dan juga atraksi barongsai. DPW Partai Nasdem Provinsi Jambi tiba di kantor KPU Provinsi Jambi pukul 11.00 waktu Indonesia Barat untuk melakukan pengajuan pendaftaran bakal calon legislatif untuk pemilu 2024. Perkas pendaftaran langsung dihantarkan oleh Ketua DPW Nasdem Provinsi Jambi, Syarif Asa. Kedatangan Syarif Asa beserta rombongan kader dan bacalek diiringi dengan hadroh dan atraksi barongsai yang dimainkan di halaman kantor KPU Provinsi Jambi, Kamis 11 Mei 2023. Setelah kurang lebih hampir satu jam, berkas bacalek dari 55 bacalek di enam dapil yang tersebar di Partai Nasdem dinyatakan lengkap oleh KPU Provinsi Jambi. Setelah 55 bacalek dari Partai Nasdem dinyatakan lengkap, KPU akan melanjutkannya dengan proses verifikasi dokumen lengkap, yang di mana tahapannya pada 15 Mei hingga 23 Juni mendatang. Sementara itu, Ketua DPW Nasdem Provinsi Jambi, Syarif Asa menyatakan, targetnya di DPRD Provinsi menjadi pimpinan DPRD dan dapat mengusung kepala daerah. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada KPU Provinsi Jambi yang telah menerima dengan baik sekali, dengan terbuka, dan kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila dalam perjalanan kami ke kantor KPU tadi, membuat mungkin macet dan lain sebagainya, kami mohon maaf. Mudah-mudahan hal ini tidak mengurangi dukungan kepada kami, Partai Nasdem Provinsi Jambi. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih. Target di DPRD Provinsi bagaimana Pak Ketua? Ya, target di DPRD Provinsi, Partai Nasdem selaku pimpinan DPRD, insya Allah.